Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya channel Ahmad TV tentunya Oke guys di depan saya ini ada barang yang baru datang dan belum kita eksekusi eksekusi ya guys ya belum kita eksekusi Nah sekarang kita sudah ada di lapangan guys nah ini enak banget tempatnya main Rona karena yang di depan kita yang membuat sini adalah drone V8 progress ya yang baru datang jadi kita mau lihat seperti apa dronenya Mari kita eksekusi Oke guys kita eksekusi dulu dronenya ini nih gimana kita luar kita ya gimana kita mongkar mongkar kita mau lihat seperti apa kita mongkar guys Oh sudah kelihatan ya Oh weh mantap guys V8 Pro kita tarik luar buah nih guys ya kelihatan V8 Pro untuk 14-nya HP 14 mungkin nomor 14 yang bisa menggunakannya kan Lalu kita lihat ada baterai cadangan nih ada baterai cadangan harus kita dapat baterai cadangan satu yaitu 2000 mAh baterainya dengan pengisian maksimal 2 jam ya seperti ini baterainya baterai seretnya lalu kita buka drone-nya guys main smartphone Oh kita tarik luar nah di dalamnya ini kita sudah diungkapi cover lagi guys ya ini cover lagi guys tas penyimpanan drone seperti itu ya jadi kita buka karena di sini enggak ada apa-apa lagi mungkin semua suku cadangnya disini lagi guys ya nah seperti seperti ini dronenya kita ini ada dikasih baling-baling cadangan ya teman-teman ada empat lalu USB tipsy eh bukan tipsy ya mikro lalu obeng cd terus drs ini dikasih petunjuk penggunaan aplikasinya seperti bahasa Cina guys ya sama senis inggris ini manual book cara penggunaan dikasihnya kali ya jadi seperti itu resisikan dulu nih nah ini dronenya guys seperti ini dronenya lalu kita nih sensor anti-tabraknya guys ya sudah dilengkapi dengan sensor anti-tabrak jadi nggak bakalan nabrak dronenya guys ya ini seperti ini sensor anti-tabraknya belum terpasang di sini nanti sensornya ini kalau mau dipakai itu baru dipasang kalau enggak enggak usah jadi remote nya PRC nya seperti ini terbuat dari plastik ringan guys ya kita belum pasang baterainya menu menggunakan baterai A23 biji ya sebaiknya menggunakan alkaline supaya lebih tahan lama jadi bobot si RC ini ringan guys ya sebelum kita bisa dipasang baterai lalu di sini ada tempat HP nya teriput pet holder HP nya guys ya seperti itu nah nih dronenya kita buka dulu kaki-kakinya ya ya kita buka dulu kaki-kakinya supaya si dronenya melebar nih seperti ini seperti ini ya 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 ini sudah melebar guys Nek kalau begini macam Gepiting Alaska ya hehehe jadi sederhan ini sudah apa ini karbon-karbon sudah sudah karbon guys ini sudah karbon nah ini full karbon enggak pulang sampai sini karbon-karbon nyanyi nih mantap sudah karbon ori ini ya karbon ori ya karbon ori ini guys nah matanya kamera gimbalnya eh ini belum gimbal guys ya baru rotasi 90 derajat di menggunakan remote ya kamera ini bisa rotasi 90 derajat menggunakan bisa dikontrol melalui remote-nya seperti itu dan sudah ada optical flow ini sudah ada kamera optical flow-nya guys jadi sudah dilengkapi optical flow ya nih dari sini optical flow-nya bawa sini lihat enggak nih optical flow-nya daerah bawah sudah dilengkapi dengan optical flow guys ya supaya si drone ini seimbang lalu di bodi belakang di bawah ini ada dikasih 3 lampu LED lampu LED ini ada 3123 supaya kita bisa menggunakan di malam hari tampak jelas drone-nya kelihatan dari atas ya karena ada dikasih lampu LED di bagian bawahnya dan matanya di bawah juga ada nih lampu LED 2 supaya kelihatan sangat yang masuk nah seperti itu guys ya lampunya dikasih dua di depan LED lihat dari depan lalu di bawah juga ada tiga biji supaya kelihatan dari bawah kalau kita terbangkan tinggi guys ya eh lalu nah nih baterainya bisa jadi baterai yang seretnya tadi itu sama-sama jadi ada baterai seretnya sama-sama 2000 mAh ini seperti ini kita dapat dua baterai jadi baterainya ini di sini tinggal didorong ke pantat drone ini guys ya eh eh ntar jadi P8 poin guys ya sudah menggunakan motor Bruce Lee ya nih motor tanpa sikat motor Bruce Lee nah Bruce Lee aja lebih kuat gas apalagi motor ini jadi sudah bisa melawan angin dan mempunyai speed 13 kecepatan dikasih empat motor Bruce Lee seperti itu jadi di drone ini sudah terpasang baterai jadi ringan ya trennya bobotnya ringan kita nggak pasang dulu sensor di tabletnya lalu di remotnya ini juga ini ada joysticknya kiri-kanan nanti kita terangin dan kita coba nerbangin dulu dronnya oke sekian unboxing dari kami di drone P8 Pro ini non-jps guys ya nah ini V8 GPS Pro ini kotaknya bukannya ini yang kita beli non-jps karena kalau GPS dia layar di remotnya di RC ini ada layar guys ya sini jadi ada layarnya tak sedangkan ini nggak ada layarnya berarti ini non-jps seperti itu jadi dia mungkin salah kasih kotak oke sekian unboxing dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kameranya ini kelihatannya lobet nih menunggu-nya sudah nih kamera coba sendiri dong eh sakitnya lagi kecok kita turunkan dulu selamat menikmati selamat menikmati